kadang sampai sekarang tuh pengen banget yang namanya tuh sebisa mungkin jujur sama diri sendiri sebisa mungkin buat gak terus menerus berpura-pura capek banget kadang kalau misalnya harus terus berpura-pura terus kadang suka mikir sampai kapan ya aku harus terus menerus menutupi semuanya sampai kapan aku terus menerus berpura-pura memang gak enak ya ketika kita harus berpura-pura padahal keadaannya emang kita gak sedang lagi baik padahal keadaannya kita sedang dalam keadaan yang kurang baik dan lagi-dalagi semua harus ditutupi dengan kalimat gak apa-apa lagi-dalagi harus bisa bersikap berpura-pura seolah-olah everything's gonna be okay jadi kayak seolah-olah tuh mereka tahu bahwa dibalik aku yang ceria aku yang suka bercanda aku yang beriang ternyata dibalik itu semua tuh aku tuh gak sebaik itu loh banyak hal yang aku tutupi dengan rapet banyak hal yang aku tutupi dibalik kalimat gak apa-apa itu ternyata gak enak ya buat terus bersikap berpura-pura di hadapan semua orang ternyata ada yang lebih sulit ya yaitu jujur sama diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri hai semuanya gimana kabarnya hari ini jangan pernah bosen ya kalau aku nanyain kabar nanti kalau misalku gak nanyain yang ada nanti bertanya-tanya kok kak Apri gak nanyain kabar lagi padahal gak mungkin aku gak nanyain kabar karena itu salah satu hal yang wajib aku lakukan di setiap podcast yang aku bawakan wajib gak tuh kak Dan kamu sekarang gimana disana are you okay? mungkin hari ini kak Dan lagi gak baik ya mungkin hari ini banyak hal yang udah kamu lewati dan banyak hal juga yang udah terjadi dalam hidup kamu sejauh ini dan semuanya tuh kamu cuma bisa menutupi semuanya itu menutupi dari orang-orang sekitar terus menurut bersikap berpura-pura terus sampai kadang kamu hampir ingin menyerah cuma karena ya kamu capek sama keadaan kamu yang seperti ini kamu yang gak bisa ngungkapin itu semua kamu yang selalu bilang gak apa-apa dan kamu yang selalu pinter menutupi semuanya seolah ya supaya orang itu gak punya celah untuk mengetahui hasilnya diri kamu seperti apa dari banyaknya orang yang kamu temui kamu punya gak satu orang ataupun beberapa yang dimana mereka tuh selalu mastiin keadaan kamu atau kayak sekedar nanya gimana kabar kamu ada cerita apa hari ini setiap kamu kenapa-napa tuh mereka ada gitu loh tapi kadang tuh semakin kita dewasa tuh orang-orang itu justru malah gak ada ya jadi kayak semakin lama tuh semakin terbiasa apa-apa tuh ditahan sendiri disembuhin sendiri sakit sendiri semuanya dan semakin lama juga semakin membiasakan diri buat terus berpura-pura aja di depan semua orang kadang kalau misalnya ditanya kenapa sih harus terus berpura-pura kalau misalnya ada orang yang tanya kamu seperti itu kamu jawab apa? pasti jawabannya ya gak apa-apa atau ibiar orang lain gak tau aja padahal dibalik kita yang terus-menerus bersikap seolah-olah kita BPK aja dibalik kita yang selalu berpura-pura di hadapan semua orang padahal ada sesuatu yang emang itu bener-bener kamu tutupi dari semua orang karena mungkin yang aku rasakan itu mungkin kamu belum menemukan seseorang yang emang itu bisa ngerti kamu dan bisa tahu apa yang kamu butuhkan buat terus bersikap berpura-pura itu juga gak enak tapi buat kita keluar dari hal itu itu juga gak semudah itu sebenarnya gini loh kadang kamu suka timbul pertanyaan gak? bisa gak sih kita tuh jujur sama diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri? sebenarnya jawabannya bisa bisa karena kalau kitanya mau kadang kan ada tipe orang yang dimana dia butuh seseorang untuk menjadi tempat pulang supaya dia bisa berkelu kesat dia bisa cerita dia bisa ngeluarin apa yang dia mau keluarin terus supaya dia gak harus nahan semuanya sendiri tapi ada juga orang yang dimana dia gak bisa ngelakuin itu dia gak bisa kayak dia punya seseorang yang deket sama dia tapi ya belum tentu orang itu bener-bener definisi rumah dia belum tentu senyaman nyamanya kita sama manusia belum tentu juga kita mau open sama dia kan kadang ada beberapa dimana itu kita tahan sendiri jadi kayak oh yaudah ada sebagian dari cerita kita tuh orang lain perlu tahu ada juga dari sebagian cerita kita tuh orang lain gak perlu tahu jadi cukup kita aja yang ngerasain sendiri padahal kalau misalnya kita kita lagi sendiri kita-kita lagi terpuruk kita lagi down pasti timbul perasaan dimana kok sendiri banget ya aku butuh seseorang untuk menjadi tempat pulang terbaikku untuk menjadi seseorang yang bisa mendengarkan aku dengan baik aku butuh seseorang kayaknya tuh rasanya tuh sepi banget tapi ketika kamu mikir lagi ya kita emang mempunyai banyak temen tapi mereka belum tentu akan ada ketika kita butuh dan lagi dan lagi harus bersikap selolah baik-baik aja di depan semua orang sekarang mungkin kondisi kamu lagi capek banget ya banyak hal yang kamu rasakan sendiri banyak hal yang kamu tampung dan kamu pendam sendiri isi kepala kamu ramai banyak beban pikiran semua kamu tampung sendiri dan lagi-dia lagi kalau ditanya cuma bisa bilang ya capek capek kenapa ketika disuruh cerita belum cerita cuma sekedar ditanya ada apa kenapa sini cerita kayak seolah-olah tuh air mata langsung tumpah oh ternyata ada ya orang yang paham walaupun cuma sekedar bertanya kadang ketika kita sedang merasakan di posisi down terus ada orang yang peduli itu pasti rasanya kayak oh ternyata ada ya orang yang peduli selama ini iya gak sih kalau aku kadang seperti itu tapi aku bukan tipe orang yang dimana yaudah semua-muanya tuh aku tampung sendiri terus ketika waktunya meledak aku tangisin semuanya enggak sih aku lebih gak oke aku harus lebih bisa memilah mana yang emang ini harus aku buang misalnya itu kayak alburuk gitu mana yang emang oh ini perlu aku pikirkan kedepannya itu gimana akhirnya gimana ceritanya gimana itu pasti perlu kita pikirkan tapi kalau misalnya itu sesuatu hal yang emang itu terlalu menguras setidaknya ya kita harus lebih bisa memilih itu gak ada seseorang yang mau untuk hidup sendiri gak ada seseorang yang nyaman dalam keadaan dimana dia harus terus berpura-pura gak ada yang mau jujur aku pun kalau bisa dikasih pilihan buat lebih memilih antara aku harus memendam semuanya sendiri atau aku tuh pengen berdamai dengan diriku sendiri supaya bisa ngerasnya lega aku pengen milih dimana aku pengen ngerasnya lega aku gak mau semuanya ditampung sendiri tapi ya aku gak bisa meminta itu mungkin emang ini ada sesuatu ujian ternyata cara Tuhan mendewasakanku itu emang seberat ini ya kadang mungkin ada yang bilang dewasa gak seberat itu kok iya mungkin emang hanya pendapat aku aja tapi ya mungkin inilah yang kita rasakan dulu tuh waktu kecil emang kayak mikirnya tuh dewasa kayak oh yaudah sama aja gak ada sesuatu hal yang menakutkan dari kehidupan dewasa itu tapi sekarang semenjak aku dewasa aku tumbuh dan aku menjalani kehidupan dewasa ternyata oh ini ya orang-orang dewasa tuh emang banyak rasa capek dan banyak kekecewaan ataupun lain sebagainya ternyata emang seberat itu aku kadang pengen banget punya orang ataupun dengan pun aku sendiri pun aku bisa menyembuhkan diriku sendiri aku bisa berdamai dengan diriku sendiri siapa sih yang mau berpura-pura terus di hadapan semua orang siapa sih yang mau seperti ini terus gak ada setiap orang pasti punya rasa capeknya sendiri setiap orang pasti punya rasa lelehnya sendiri dan ketika udah seperti itu kadang bingung harus gimana saking banyaknya rasa capek saking udah gak tau harus gimana yaudah yang ada di pikiran tuh cuma kayak yaudahlah aja gak tau harus gimana Tuhan aku capek capek kalau terus-menerus berpura-pura berpura-pura itu tuh gak enak terkadang aku sering gak bisa menghindal semuanya terkadang aku sering ngerasa kalau aku tuh gak mampu buat terus-menerus berpura-pura di hadapan semua orang tapi aku bisa apa hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini dengan aku membohongi diraku sendiri di hadapan semua orang supaya mereka gak tau aslinya diraku seperti apa tapi jujur aku juga sebagai manusia ya aku butuh seseorang yang emang dia paham sama aku supaya bisa menjadi tempat berbagi supaya bisa bertukar cerita tapi aku gak punya itu kadang ketika aku lagi down aku lagi sendiri aku cuma bisa nangis atas semua yang udah terjadi dalam hidupku saat ini ketika aku udah gak kuat menampung semuanya aku juga bisa nangis aku gak tau aku kenapa rasanya kayak oh ternyata emang capek ya terus terus berpura-pura tuh ternyata rasanya gak enak ya ternyata rasanya tuh secapek ini ketika harus berpura-pura terus andai mereka tau bahwa dibalik aku yang selama ini aku tunjukkan kepada mereka itu hanyalah aku ketika di hadapan mereka seandainya mereka tau bahwa ketika aku tidak ada di hadapan mereka ketika aku sedang sendiri aku menjadi seseorang yang pendiam tak banyak bicara pemurung dan sering memikirkan hal-hal yang dimana itu mengurus pikiran aku sendiri kadang kalau misalnya ngebahas diri sendiri kasihan banget ya aku udah banyak rasa capek udah banyak luka dan sakit tapi aku harus berusaha keras aku harus terus berjuang buat terus menjalani hari di kehidupan ini yang begitu berat dunia jahat ya terus menerus membuat aku merasakan luka seperti ini kapan aku bahagianya aku gak membandingkan diri aku dengan orang lain tapi aku juga pengen pengen ngerasai lega pengen ngerasain tenang tenang tanpa harus aku berpura-pura terus membohongi diri sendiri itu tuh gak enak Tuhan aku gak tau ini sampai kapan aku cuma pengen satu hari nanti engkau memberikan aku kebahagiaan dibalik rasa sahabat dan tabahku selama ini kadang aku juga gak ngerti sama diriku sendiri aku yang bisa menghandle orang lain aku yang bisa mendengarkan orang lain tapi kenapa aku gak bisa menghandle diri aku sendiri tapi kenapa semua itu terasa kayak ternyata sesuai ini ya mendamaikan diri sendiri dan lagi-lagi harus bisa jadi obat untuk menyembuhkan diri sendiri karena kalau bukan kita yang nyembuhin mau siapa lagi orang lain belum tentu paham sama apa yang kita butuhkan kadang adanya orang lain pun gak cukup membantu karena mereka itu semua gak tahu sebenarnya kita butuhkan itu apa padahal sederhana aja aku cuma butuh tenang aku cuma butuh didengarkan dipedulikan tapi yang gak semua orang itu bisa memahami aku dan gak semua keinginan yang aku mau itu harus terwujud karena di dunia ini tuh kita gak selamanya bisa mewujudkan semua yang kita inginkan mungkin ketika Tuhan gak mengizinkan itu mungkin di lain waktu ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan dan kita gak tahu hal itu apa capek ya recehnya berpura-pura berpura-pura terlihat baik-baik aja kamu yang sedang teruka tapi harus membohongi diri kamu sendiri seolah kamu adalah manusia yang paling bahagia kamu yang hidupnya berat kamu yang banyak pikiran tapi kamu memaksakan diri kamu untuk terlihat seolah kamu adalah manusia yang paling bahagia manusia yang gak banyak masalah yang hidupnya selalu bahagia ketawa-ketawa padahal aku hanya manusia biasa yang dimana aku selalu berusaha meletupi semua itu cuma karena ya aku gak mau mereka tahu rapunya aku hey aku tahu bukan berarti kamu yang selalu memedam sendiri kamu yang terus-menerus membohongi diri kamu sendiri aku tahu kok kamu sebenarnya gak ada maksudkan untuk hal itu kamu sebenarnya pengen kan jujur sama diri kamu sendiri kamu pengen berdamai dengan diri kamu sendiri kamu selalu berniat untuk bisa berdamai dengan diri kamu sendiri tapi sayangnya kamu selalu gagal akan hal itu kamu selalu merasa kalau kamu gak pernah bisa untuk berdamai dengan diri kamu sendiri padahal tanpa kamu sadari kamu tuh banyak memiliki peluang yang dimana kamu tuh bisa berdamai dengan diri kamu sendiri setiap manusia tuh ketika udah merasakan sesuatu hal yang nyaman dia pasti ngelakuin hal itu terus contohnya kayak baru pura-pura itu mungkin hampir setiap manusia melakukan itu ya ya karena setiap manusia pasti mempunyai tujuannya tertentu kenapa harus membohongi diri sendiri kenapa harus pura-pura di saat keadaan kamu tuh sedang tidak baik kenapa kalau lagi gak baik itu gak jujur aja sama diri sendiri aku tuh lagi gak baik loh kenapa mungkin setiap manusia mempunyai jawabannya tersendiri dan aku tahu kamu pun juga sama kan mungkin saat ini kamu keadaan itu sedang capek banget hati kamu sedang lelah banget banyak pikiran yang sedang kamu pikirkan dan banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kamu setiap malam selalu perthinking kadang cuma bisa nangis orang lain gak tahu taunya kamu yang hidupnya selalu bahagia kamu yang hidupnya gak pernah ada masalah kamu yang selalu kuat untuk orang lain dan selalu ada untuk orang lain tapi ketika diri kamu sendiri kenapa-napa kamu gak bisa mengendal itu semua aku pernah ada di fase dimana aku down banget aku gak tahu harus gimana dan aku cuma bisa bersikap seolah-olah ya aku emang bahagia aku gak lagi ngerasin apa-apa kadang kalau misalnya mereka tanya pun ayo oke aku cuma bisa bilang iya saya emang oke enggak kok gak apa-apa aku juga pernah kok membohongi diri aku sendiri cuman ahli itu tuh gak aku terapin ke diri aku sendiri jadi kayak ada sesuatu hal yang emang itu berat untuk aku lakukan yaitu dengan aku berpura-pura di hadapan semua orang tapi ketika aku ngerasa kalau hal itu terjadi sama diri aku aku bisa menghandlenya ya sebisa mungkin aku bisa berdamai dengan diriku sendiri walaupun emang aku ngerasa emang berdamai dengan diri sendiri itu susah tapi hal itu jangan dijadikan acuan kamu buat kamu gak bisa berdamai dengan diri kamu sendiri aku tuh ketika lagi down aku selalu buang pikiran-pikiran buruk itu jadi kayak aku tuh selalu mikirnya hal-hal positif gimana caranya aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri tanpa harus terus-menerus menyakiti diri aku sendiri dengan cara aku berpura-pura dan membohongi diri aku sendiri karena selama ini tuh kita tuh terlalu menyayangi orang lain sampai kita lupa menyayangi diri sendiri maka dari itu kenapa aku tuh lebih mengedepangkan prinsip dimana ketika aku lagi down aku memberikan ruang dan waktu untuk diriku sendiri sebelum nantinya aku siap untuk bertemu dengan banyak orang tapi ketika lagi down jangan pikiran kita tuh kayak makin buruk jadi kan bikin kita tuh makin down 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 dan down jadi sebesar mungkin kita menghandle pikiran kita supaya kita tuh gak bikin rasa down itu semakin menjadi jadi coba kamu bangkitin semangat kamu cari sesuatu hal yang emang itu bisa menyembuhkan kamu aku selalu bilang jadilah obat untuk dirimu sendiri karena kalau bukan kamu yang menjadi obatnya kamu mau minta siapa orang lain belum tentu tau apa yang kamu butuhkan kadang ketika kamu ingin sembuh justru orang lain gak tau itu dan lagi-lagi kamu hanya bisa merasakan rasa sakit kembali cuma karena kamu gak bisa mendapatkan feedback yang baik yang baik dari orang lain jadi stop ya mengharapkan obat dari orang lain kalau emang ada orang yang bisa menyembuhkan kamu bisa membantu kamu itu wakil gak apa-apa tapi ketika orang itu gak ada kamu harus yakin sama diri kamu sendiri dengan ataupun bersama orang lain kamu bisa menghandle diri kamu sendiri walaupun tanpa orang lain sekalipun dengan kamu sendiri kamu bisa maka dari itu kenapa aku tuh lebih suka kayak oh aku tuh boing podcast awalan dan di pertengahan tuh permasalahan dan di akhir aku coba untuk memberikan masukan arahan motivasi itu semata-mata ya karena aku tuh pengen setelah kalian mengeluarkan apa yang kalian rasakan di ending podcast aku kalian mendapatkan saran dan masukkan emang itu kalau emang mau kalian ambil ya ambil mau kalian tangkap ya tangkap gak apa-apa ya tapi kalau emang kalian ngerasa kayak ini nih salah loh masuk dari aku tuh salah ya kalian mending gak usah karena kenapa setiap aku melewati banyak hal yang emang itu sulit dalam hidup aku sebisa mungkin aku harus bisa menjadi obat untuk diriku sendiri aku harus bisa menyayangi diriku sendiri gak peduli harus belajar buat gak peduli orang lain mau ngomong apa biar mereka mau bilang kayak jadi kamu enak banget ya hidupnya bahagia terus gak pernah ngerasain luka kecewa dan lain-lain ya gak usah biarin biarin aja karena mereka gak tau hidup kita tuh seperti apa yang penting kita bahagia sama hidup kita sendiri kalau ada masalah coba untuk diselesaikan baik-baik cari sesuatu hal yang emang itu ngebuat kamu ngerasain lega selainnya jangan terlalu ditampung sendiri ya jangan terlalu dipikirkan dan dirasakan sendiri yang ada kamu yang nanti akan kesulitan untuk sembuh obat itu ada di diri kamu sendiri obat terbaik belum tentu ada di diri orang lain bisa jadi obat terbaik itu yaitu ada di diri kamu sendiri dengan kamu mencoba untuk berdamai dengan diri kamu sendiri berdamai antara pikiran kamu hati kamu mental kamu dan semuanya walaupun itu susah untuk disatukan tapi bukan berarti semua itu gak bisa menyatu perlahan-lahan kamu coba untuk menyatukan itu semua hingga menjadi satu kesatuan yang imbang ketika suatu saat nanti kamu ngerasa down lagi kamu udah mempunyai pijakan itu kamu udah mempunyai tiang itu yang dimana itu buat pegangan kamu bahwa ketika suatu saat nanti kamu merasakan down lagi oh aku tuh udah pernah loh ngerasain ini ini bukan kali pertama aku merasakan hal ini toh di sebelum-sebelumnya aku bisa meletih semuanya masa ujian seperti ini aku gak bisa dan selalu yakin satu hal lagi dibalik kesabaran dan ketabahan kamu selama ini Tuhan bukan berarti gak sayang sama kamu mungkin emang ada sesuatu hal yang sedang ia rencanakan untuk diberikan ke kamu hingga nanti waktunya tiba karena kita gak akan pernah tahu kebahagiaan itu datang ke kita tuh kapan oke karena ketika kamu udah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri ya semoga itu bisa menjadi satu kesatuan yang kuat antara pikiran hati dan mental kamu itu menjadi satu kesatuan dan elemen yang kuat itu yang nanti akan membuat diri kamu ngebentuk diri kamu untuk lebih dewasa untuk lebih kuat hati kamu kuat jiwa kamu kuat mental kamu kuat walaupun dihajar habis-habisan karena dunia ini bukan dunia yang gak adil dunia adil kok ada bahagia ada luka jadi kalau misalnya kamu ngerasa hidup kamu gak pernah bahagia kamu ngerasa hidup kamu tuh ada hidup yang paling gak beruntung daripada orang lain no kamu salah justru orang-orang luar sana belum tentu sekuat kamu orang-orang luar sana belum tentu bisa menghadapi semuanya seperti kamu kamu udah diberi kekuatan sama Tuhan pertahankan kuatnya kamu selama ini setidaknya kamu harus mempunyai tujuan planning hidup kamu nih tujuannya mau kemana arahnya kemana walaupun dalam hidup kamu tuh kamu harus terus-menerus berpura-pura dihadapan semua orang itu gak harus selalu terjadi dalam hidup kamu kok kenapa ada waktunya dimana kita harus berpura-pura dihadapan semua orang dan ada waktunya juga emang kita suatu saat nanti bisa jujur sama diri kita sendiri ketika emang semuanya itu udah mulai terbuka ya walaupun emang rasanya gak enak sih kayak ya berpura-pura terus tuh emang gak enak terus-menerus membohongi diri sendiri soke gak apa-apa walaupun gak enak tapi setidaknya ya walaupun kamu sendiri kamu bisa menghandle diri kamu sebaik mungkin itu kamu udah hebat bahkan jauh lebih hebat gak apa-apa kalau emang kamu ngerasa diri kamu lemah kamu mau nangis kamu ngerasa capek dan ya banyak hal yang pengen kamu kelukesahin soke gak apa-apa setidaknya kamu bisa mengungkapkan itu semua kamu bisa berdamai dengan hati pikiran dan mental kamu dan semuanya kamu bisa mendamaikan semua itu insyaallah semoga kamu bisa membuat diri kamu menjadi lebih kuat lagi ya aku selalu ya aku selalu ngasih motivasi dikit lah buat kamu walaupun emang ini gak seberapa mungkin ya bukan aku kayak so tau aku gak pernah ngalamin aku banyak kok ngalamin banyak hal maka dari itu kenapa aku lebih suka ngebahas kayak real life kehidupan karena ya mungkin dari kita tuh banyak yang gak bisa kita sampaikan banyak yang gak bisa kita ungkapkan dan ya cuma bisa memendam semuanya seorang diri harus bisa berdamai dengan diri sendiri ya kamu gak harus terus menurut berupa pura di hadapan semua orang ketika kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri kamu bisa mengendam semuanya dengan baik insyaallah kamu bisa melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri suatu saat nanti kamu akan menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri jadilah obat untuk dirimu sendiri jangan terlalu memikinkan bagaimana caranya jadi obat untuk orang lain oke aku seneng banget karena sejauh ini kamu udah berhasil melewati banyak hal dalam hidup kamu maupun itu berat sekalipun kamu bisa kamu hebat dan aku bangga sama kamu mungkin gak banyaknya orang yang ngerasa bangga sama kamu tapi disini aku ada salah satu orang yang bangga sama kamu jadi jangan pernah menyerah tetap semangat menjalani hari aku tau kamu bisa oke dan satu hal lagi aku juga mau ngingetin ke kalian semua makasih ya udah support aku di youtube dan jauh lupa juga buat support aku juga di spotify dengerin episode episode-episode lainnya tersedia di spotify kalian bisa search aja di pencarian tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi oke jangan lupa berikan rating juga dan jangan lupa follow ya dan jangan lupa juga follow instagram aku kalian bisa juga berbagi cerita disana siapa tau ya aku bisa membuahkan cerita kalian terima kasih juga udah ada buat aku selama ini dan aku berharap semoga kedepannya podcast ini bisa semakin berkembang dan aku bisa menghasilkan podcast-podcast terbaik untuk kalian semua terima kasih udah mendengarkan episode hari ini salam dari aku dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati